Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi Agar tidak tersinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Dari sekian banyak video yang Mimin bahas kemarin Banyak yang bilang di kolom komentar bahwa Gregoria Mariska Tunjung Sudah fix lolos ke BWF World Tour Finals 2022 Kemarin-kemarin sih Gregoria masih menunggu kepastian dari BWF Karena pusarla Venkanta Sindu masih belum menolak undangan resmi dari BWF Makanya Mimin awalnya belum bilang Gregoria fix lolos ke BWF World Tour Finals 2022 Sampai ada pernyataan resmi dari BWF Tapi kali ini Mimin pastikan Gregoria Mariska sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2022 Hal ini langsung dikabarkan oleh Dewan BWF asal Indonesia Bambang Rudianto Melalui cuitan akun Twitternya pada hari ini Kamis 24 November pukul 12.58 waktu Indonesia Barat Bambang Rudianto mengabarkan bahwa Gregoria dipastikan ikut ke BWF World Tour Finals 2022 Breaking Grego jadi ikut WTF Tulis Bambang Rudianto Dengan bertambahnya Gregoria Mariska Tunjung di Squad Indonesia untuk turnamen akbar ini Dipastikan Indonesia akan mengirimkan 6 wakilnya tersebut BWF World Tour Finals 2022 akan diselenggarakan pada 7 hingga 11 Desember mendatang di Nimbut Arena Bangkok, Thailand 8 pemain dan pasangan terbaik dari setiap sektor akan dipertemukan dalam turnamen yang menyediakan hadiah uang sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar 23,6 miliar rupiah Sorotan tertuju kepada pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang sedang berada dalam tren performa yang impresif Fajar Rian menjadi pasangan ganda putra dengan pencapaian terbaik berkat catatan 4 gelar juara paling baik di sektornya Kesuksesan Fajar Rian bisa dilihat pada turnamen Swiss Open, Indonesia Master dan Malaysia Master serta Denmark Open Ekspektasi besar pun langsung ditanggung Fajar Rian saat melakoni debut mereka pada BWF World Tour Final semenjak mereka menjadi unggulan pertama Sedangkan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan juara World Tour Final 1 kali dan Super Series Final 2 kali juga tidak mau kalah Ahsan Hendra memang belum berhasil memutuskan paceklik gelar tetapi konsistensi mereka membawa berada di posisi tertinggi sebagai unggulan kedua Posisi ke-1 sampai ke-2 Fajar Rian dan Ahsan Hendra dalam daftar unggulan akan menghindarkan mereka untuk bertemu lebih awal di babak penyisian grup Kemudian Tunggal Putra akan menjadi sektor lain pada BWF World Tour Final 2022 dua wakil Indonesia akan ikut bertanding mereka adalah Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting akan kembali menjadi tumpuan Ginting dan Jojo sama-sama berhasil merebut gelar juara Jojo melakukannya pada Swiss Open Super 300 sedangkan Anthony Ginting saat tampil di Singapura Open Super 500 dan Hilo Open Super 300 sayangnya Anthony Ginting dan Jonathan Christie tidak akan semujur Fajar Rian dan Ahsan Hendra dalam undian ini Jojo dan Ginting hanya menjadi unggulan ke-4 dan ke-7 perang saudara yang terjadi lebih awal tentunya tidak diharapkan Adapun soal rival terbesar Jojo dan Ginting bakal dipaksa bekerja keras jika berhadapan dengan unggulan pertama Victor Axelsen Seperti diketahui bahwa Axelsen sedang mendominasi persaingan di Tunggal Putra 5 gelar berhasil diraih juara dunia dan olimpiade ini dari BWF World Tour termasuk 2 turnamen kelas Super 1000 yaitu All England Open dan Indonesia Open Pebulu tangkis Indonesia lain yang sudah mengunci tempat adalah pasangan ganda campuran Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tia Sementari Penampilan terbaik Rinov Pita terjadi pada Malaysia Master Super 500 di mana mereka berhasil Terima kasih telah menonton! Disini suka ginting Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!